Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Ini baru kita lanjutkan Terkait perkembangan Informasi Adanya seorang warga Namanya si asing yang Membunuh pernairawan TNI Yang lulusan Akabri 1982 di Bandung, Lembang Ini perkembangan Saya coba bacakan ya Saya ambil dari media Online Repolita dengan judul Beri keterangan palsu Asing si pembunuh pernairawan TNI dijerat pasal Pembunuhan berancana Polisi Menambah jajaran Saksi yang diperiksa Dari kasus Pembunuhan Letkol Purnairawan TNI Muhammad Mubin Di Lembang Total saksi yang diperiksa Sejumlah 12 orang Begitu disampaikan Kabit Humas Polda Jawa Warat Kombes Ibrahim Tompo Minggu 21 Agustus 2022 Dalam pemeriksaan Pendalaman Terhadap Penambahan jumlah Saksi yang tadinya Tiga orang Menjadi 12 orang Saksi Setelah dilakukan Beberapa Pemeriksaan Terhadap CCTV Kata Kombes Ibrahim Tompo Polisi juga Memporil Fakta baru Bahwa tersangka Haha Alias Aseng Dinilai Memberikan Keterangan Palsu Dimana Haha Mengaku Sempat Diludahi Oleh Mohamad Mubin Sebelum Terjadi Saksi Bakuhantam Yang Berujung Pada Penikaman Di Antaranya Seperti Ada Penyampaian Bahwa Sebelum Kejadian Tersangka Diludahi Oleh Korban Ternyata Itu Tidak Benar Ungkap Ibrahim Ibrahim Menambahkan Keterangan Mohamad Mubin Yang Melakukan Penyerangan Awal Juga Dinilai Palsu Ada Juga Yang Menyampaikan Bahwa Sebelum Penusukan Terjadi Penyerangan Terhadap Tersangka Dan Terjadi Perkelahian Ternyata Setelah Dilakukan Pendalaman Itu Juga Tidak Benar Tambah Ibrahim Tempo Dari Pendalaman Fakta Polisi Menjerat HH Atau Asen Dengan Pasal Pembunuhan Berencana Dengan Ancaman Hukuman Seumur Hidup Dari Pendalaman Fakta Ini Kemudian Diperoleh Kesimpulan Bahwa Pasal Yang Tadinya 351 Ayat 3 Menjadi Pasal 351 Ayat 3 Junto Pasal 338 Dan 340 Dengan Acaman Hukumnya Ini Bisa Seumur Hidup Tandasnya Nah Demikian Sadraku Terkait Ya Beberapa Hari Lalu Adanya Purnayurawan TNI Yang Dibunuh Oleh Si Aseng Si Aseng Dan Saya Mendapat EWA Awalnya Dan Disini Si Aseng Berbohong Kepada Apara Polri Sehingga Waktu Itu Purnayurawan TNI Yang Ada Di Wilayah Bandung Akhirnya Curiga Ya Akhirnya Ada Kecurigaan Adanya Kongkalikon Aparat Polri Soto Empat Ya Dengan Si Aseng Ini Jadi Muncul Di grup EWA Muncul Hal-hal Negatif Apakah Karena Dia Adalah Aseng Akhirnya Mari Ditutup Di kasus Ini Muncul Kecurigaan Seperti Itu Sehingga Ya Organisasi Purnayurawan TNI Dalam hal ini PPAD Termasuk FPPI Ya Forum Purnayurawan Ya Turut langsung Kelapangan Mengecek Dan Ternyata Yang Terjadi Adalah Memang Si Aseng Ini Yang Berbohong Kepada Apara Polri Ya Jadi Hampir Saja Ya Ya Ini Nyaris Salih Mencuriga Antara Purnayurawan TNI Dengan Polri Yang Di Lapangan Sempat Curiga Jangan-jangan Ini Sudah Tapi Ternyata Bukan Itu Kawan Ternyata Memang Si Aseng Yang Berbohong Ternyata Si Aseng Yang Berbohong Ini Nah Kenapa Kawan Kalau Sudah Berbohong Ini Tersangka Otomatis Kan Yang Namanya Polisi Hanya Menerima Laporan Sampai Masuk Penyidikan Ya Kenapa Salahnya Purnayurawan TNI Kau buat Begitu Ya Ini Harus Di Hukum Semur Hidup Harus Dan Ini Akan Dikawal Saya Lihat Ini Akan Dikawal Ini Oleh Forum Purnayurawan Dari FPPI Pimpinan Koronel Purnayurawan Sugeng Waras Itu Abang Saya Sinur Saya Ini Akan Mengawal Ini Kasus Jangan Sampai Ini Lepas Ini Orang Ini Demikian Kawan Kita Doakan Semoga Marhum Diterima Segala Amal Kebaikannya Yang Pulih Segala Dosa Dosanya Dan Ditempatkan Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Terbaik Dan Keluarga Yang Ditinggal Semoga Sabar Kuat Dalam Menghadapi Musibah Ini Demikian Kawan Tegakkan Hukum Di Negeri Ini Walaupun Langit Akan Runtuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harkamati Terima Tengah Tengah Tengah